Intro Selamat pagi peran ini di sini Manapun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Kita lihat saja Ini pengamat menilai bahwa Ahok sulit menang di pilkada di Jakarta Sarannya begitu kan Usung Risma atau Jarod Nah apalagi Jarod begitu kan Jauh mereka ya Karena menurut saya pribadi Ahok punya rekam jejak tidak baik di Jakarta Kalau mereka disumur untuk melawan Bobby Ya boleh-boleh aja Wakilnya ya dari Edi Rahmayadi Boleh-boleh aja di situ begitu kan Tapi nampaknya adalah Ketika melihat nuansa-nuansa politik hari ini Nampaknya Ahok sekarang sudah tidak begitu diperhitungkan Karena dalam beberapa survei yang sudah ada selama ini Anies Basudan menjadi potensi yang sangat kuat Untuk bisa mengalahkan Ahok Untuk bisa mengalahkan Rituan Kamil Bisa mengalahkan Budisma Dan apalagi sekelas Jarod Begitu kan Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Anies Basudan berada di atas angin Dibandingkan dengan seorang Ahok Begitu kan Jadi saya kira berkali-kali saya sudah mengatakan bahwa Ahok akan kiok Begitu kalau ini dipaksakan disitu Begitu Ya kalau mereka jadi wakil misalnya Saya kira agak jauh juga begitu satu sisi Begitu maka dengan adanya seperti ini orang akan melihat Wah ternyata Ahok ya itu-itu aja Begitu kan Hanya pendukung-pendukung mereka mengatakan Ahok layak Ahok layak dan sebagainya Pada hakikatnya jauh mereka ya Bahkan dikaji yang cocok pasti Jonan Jos katanya begitu Ahoker sudah bubar Tak ada lagi teman Ahok Yang akan pasti yang menang telak Anies Risma Dua-duanya berlian keadilan Berali dan keadilan Bisa saja Risma menjadi wakil Anies Basudan menjadi presiden Jauh mereka begitu kan Atau Anies Jarod Saya kira Jarod jauh begitu disitu Artinya secara tidak langsung bahwa Kalau Anies Basudan Risma Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Ini akan menjadi catatan penting Dan bahkan sebuah kemenangan yang mutlak Begitu kan Kita lihat saja Anies Risma Wah potensi disitu begitu Untuk memenangkan Apa namanya Di Pilgob DKI Jakarta Saya kira PDEP, PKS Kalau mereka bergabung Wah nuansanya sangat bagus Begitu kan Ya itulah hakikatnya Bahwa dalam pertarungan politik Begitu kan DKI Jakarta sangat kental sekali Dengan nuansa-nuansa agamis Dengan nuansa-nuansa yang kemudian Pemilih rasional Begitu kan Kalah dikit saja Mereka kalah Begitu Bahkan ada yang mengatakan Ahok bagus Tetapi tidak banyak yang pilih Jarod masih jauh PDEP sudah mulai redup katanya Ini komentar-komentar dari netizen Bahkan ada yang mengatakan Sekarang tugas PDP-nya Ya job Ya nyari job Buat si pengangguran Mending jadi driver online Apa maksudnya ini Begitu kan ya Ini banyak sekali komentar-komentar Dari netizen ya Tapi saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Kalau Ahok maju di Sumatera Begitu kan Di Sumud Begitu kan ya Sumatera Utara Saya yakin Bisa memenangkan itu Karena mereka Pemilih dari PDP Sangat potensi sekali Begitu kan Ya nampaknya Kalau mereka Apa namanya Edi Rahmayadi Apa namanya Jarod Edi Rahmayadi Pak Ahok Begitu kan Itu menjadi persaingan Yang yang saya ketat Karena Potensi-potensi Untuk memenangkan Yang ada di Sumud itu Adalah Ijek Begitu kan Begitu kuat mereka Tapi nampaknya Ahok sekarang ini Apa namanya Kalau digadang-gadang Menjadi salah satu calon Gubernur DKI Jakarta Sasa aja sebenarnya Tapi manusia pribadi Harus dipertimbangkan kembali Begitu Nampaknya Ya Tidak akan mampu Melawan Anies Baswedan Di DKI Jakarta Satu sisi Karena Anies Baswedan Punya prestasi luar biasa Punya gagasan luar biasa Sangat-sangat luar biasa Begitu kan ya Menurut saya pribadi Ahok tidak akan mampu Yang mengalahkan Anies Baswedan lagi Mari kita baca ini Pengamat nilai Ahok Sulit menang di Pilkada DKI Jakarta Saran Usung Risma Atau Jarod Kasus peristahan agama Yang pernah menimpannya Dinilai sebagai Gancalan Basuki Caya Purnama Atau Ahok Untuk maju pemilihan Gubernur DKI Jakarta Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 Bahkan Pengamat mengatakan Bahwa Ini Pengamat mengatakan Bahwa Komarudin Sebagai pengamat Menilai Bahwa Meski Ahok Sudah menjalani Hukuman Menjadi warga Binaan selama Satu tahun 8 bulan Akan sulit Bagi mantan Gubernur Jakarta Itu maju Sebagai Pilkada DKI Jakarta Ya nampaknya Ya betul juga Begitu kan Punya rekam jejak Tidak baik Bahkan Ujang menjelaskan Dalam politik Akan mencari Jalannya sendiri Ya Atau Tidak menutup Kemungkinan Permasalahan Ahok Sebelumnya Ya akan Diungkit kembali Jelas mereka Begitu Dan menjadi Bahan asumsi Lawannya Ya Di sisi lain Ya kasus Penistahan agama Telah melekat Masyarakat DKI Jakarta Apalagi tingkat Regilitas Masyarakat Jakarta Sangat tinggi Bahkan Lebih lanjut Ujang menilai PDP mestinya Ya pastinya Memiliki KENS Ya Atau Ahok Maju Pilkada Atau Elektabilitas Ahok Mempuni Namun Kemungkinan Kasus Penistahan agama Akan Ya diungkit Menjadi Senjata Lawan politiknya Betul Begitu Jauh mereka Begitu kan Karena DKI Jakarta Pemilihnya itu Rasionalitas Rasional Ya Kalau mereka Punya gagasan Terus Kemudikan Mereka Punya Terobosan Punya Bukti Mereka yang akan Dipilih Begitu kan Ya tidak mungkinlah Memilih Ahok Yang kemudian Punya rekam jejak Tidak baik Begitu Satu sisi Rongsokan Bis rongsokan Sudah Sudah Apa namanya Sudah menjadi Apa disitu Begitu kan Itu yang dikenang Satu sisi Begitu Maka Secara tidak langsung Yang namanya politik Bukan tidak mungkin Akan dikalahkan Satu sisi ya Bahkan kedua Kadar PDP Sambung Ujang Tidak ya Punya latar belakang Pidana Dan sudah dikenal olehnya Kalau Ahok Enggak bakal diusung PDP Karena ya diusung Pasti Keo Pastilah Keo Katanya Kalau Jarodan Disma Mungkin diusung Karena tidak ada Jejak kasus pidana Ya Mereka bagus Tidak ada masalah Seandainya dijual Seandainya dijelankan Pun di Kejakarta Bagus Walaupun nanti Ya dilihat dari potensi Menangnya seperti apa Sebelum Ketua DPP PDP Eko Sutarduga Mengungkapkan 6 dari 8 Nama kader PDP Yang potensi Diusung Pelkada di Kejakarta 2004 Bahkan ya 6 nama tersebut Di antaranya adalah 2 mantan Gubernuk Jakarta Yaitu Basuki Cahaya Purnama Atau Ahok Dan Jarod Seiful Hidayat Sisanya Ada mantan Wali Kota Semarang Sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi Yang Menteri Sosial Dan mantan Wali Kota Surabaya Tidak Hari ini Serta mantan Panglima TNI Saya kira Pak Apa namanya Pak Panglima Pak Andika Saya kira Agak jauh Yang mending Menurut saya pribadi Itu Ibu Risma Menurut saya pribadi Ibu Risma Potensi itu Untuk memenangkan Pilkada ini Tapi tentu Walaupun siapapun Wakilnya Anies Baswedan Siapapun Wakilnya Anies Baswedan Saya kira akan menang mereka Yang lain pasti Kita tunggu saja Karena nampaknya Yang bisa mengalahkan Anies Baswedan Itu hanya satu Ini rahasia Ini dari telinga ke telinga Katanya Yang bisa mengalahkan Anies Baswedan Itu adalah Apa namanya Ada salah satu kader Yang kemudian punya potensial mereka Dia bukan kader PDP Dia bukan kader Apa namanya 0-2 Tapi ini ada di 0-1 Mereka potensi yang sangat luar biasa Dan itu kalau maju Saya kira imbang dengan Anies Baswedan Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hoda di Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam peran nidesen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di youtube Hoda di Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe